Intro Halo salam sejahtera semua bertemu kembali dalam channel ini untuk kupasan berita hiburan tanah air Dan kali ini apa yang menariknya saya ingin kongsikan kepada anda adalah satu berita yang dipetik daripada satu sumber Beautiful Nara Seperti biasa sebelum saya teruskan perkongsian berita pada kali ini Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini Supaya anda tidak akan ketinggalan berita yang saya akan kongsikan dari semasa ke semasa Mama Tiri tak datang ke kata netizen gelagat Samsul Yusuf pula jadi tumpuan ramai apabila menghadiri hari sukan anak mereka Pengarah terkenal Samsul Yusuf ada berkongsi aktiviti harian bersama dua orang anaknya yaitu Saekul Islam dan juga Sumaya Ketika majlis hari sukan sekula mereka semestinya menjadi tumpuan gelagat pengarah itu Yang memberi kesokongan penuh kepada Sumaya yang sedang mengambil bahagian dalam acara sukan di sesi padang Mencairkan hati peminat Sumaya dilihat sempat melambai tangan kepada bapaknya meskipun sedang sibuk mempersiapkan diri untuk bertanding Sementara itu Samsul merangkul dan memeluk Saekul dan Sumaya selta Setelah kedua-dua memperlih pingat masing-masing menjengah ke ruang komen Hantaran Samsul yang dimuat naik semula di TikTok oleh seorang individu ini Ramai yang sebak melihat gelagat anak-beranak yang menciut hati itu Kata mereka meskipun sudah bercerai kebahagiaan anak-anak adalah lebih penting Dan memuji kedua-dua selebriti ini yang sanggup mengetepikan ego masing-masing demi kebahagiaan anak-anak Ada juga yang berselorah mengenai keberadaan istri Samsul yaitu Irakaza Yang tidak hadir memberikan semangat buat anak tirinya itu Difahamkan bekas istri Samsul Yusuf yaitu Putri Sara Liana tidak dapat menghadiri hari sukan sekolah Anak mereka karena baru saja menjalani rawatan realistik Terdahulu kemelut rumah tangga antara Samsul dan Putri Sara Terlerai setelah Mahkamah Rendah Sarawilaya Persekutuan Kuala Lumpur Telah mengesahkan talak 1 Yang dilepaskan pengarah itu secara tertutup pada 14 Jun Lalu bertepetan dengan jam 12 kira-kira Selain itu kami kongsikan Saya akan kongsikan berita terkini Yang saya akan kongsikan kepada anda semua Dari semasa ke semasa Sekian dan terima kasih Semoga kita berjumpa lagi Dalam berita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!